Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kesuksesan Formula E sangat ditentukan oleh persiapan yang matang, detail, dan komprehensif. Menurut dia, ada tiga hal yang menjadi kunci hingga ajang balap mobil listrik itu digelar hari ini, Sabtu 4 Juni 2022. Gubernur Anies Baswedan juga menyampaikan pesan bahwa Jakarta E-Prix dipersambahkan untuk kebanggaan Ibu Pertiwi Indonesia, sekaligus sebagai salah satu bentuk kesiapan Jakarta untuk ambil bagian mengantisipasi perubahan iklim dan menyelamatkan bumi serta lingkungan. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, Formula E bukan sekedar balap mobil. Dia mengatakan bahwa ini adalah respon Jakarta terhadap perubahan iklim dunia. Pagi tadi, Anies Baswedan juga ikut meninjau penyelenggaraan Jakarta E-Prix. Beberapa jam sebelum balapan, dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anies Baswedan turut meninjau sirkuit dengan mencoba safety car yang dikendarai oleh Bruno Correira. Pertiwi Indonesia Pertiwi Indonesia